Intro Halo teman-teman, jumpa lagi di video tutorial Doomed School Pada video kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu tips untuk meningkatkan performa dari Framework Code Igniter Nah, jika teman-teman pengguna dari Framework Code Igniter ini Nah, ini merupakan tips yang sangat penting ya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan Ketika teman-teman akan membuat sebuah project atau website yang akan teman-teman kerjakan Nah, yang pertama yaitu kita bisa menghilangkan index.php Karena secara default Code Igniter mempunyai index.php untuk mengakses file utamanya Nah, di sini teman-teman bisa search di Google yaitu Code Igniter Hati Akses Nah, nanti akan ada script Hati Akses seperti ini Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan script ini untuk menghilangkan index.php Nah, berikutnya di sini kita bisa menggunakan file autoload seperlunya saja Nah, di sini file autoload itu memang fungsinya itu adalah buat nge-load library Ataupun helper yang akan kita gunakan ataupun model yang akan kita gunakan Nah, di sini file autoload itu berada pada file application autoload Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada folder library, ada folder helper Nah, kita bisa menggunakan helper atau load library ini seperlunya saja ya Tapi lebih disarankan kita membuat sebuah folder di luar folder libraries Untuk meload semua libraries yang akan kita gunakan Seperti di sini kita bisa membuat sebuah file dengan nama mycontroller Nah, nanti dalam file tersebut kita bisa masukkan helper, bisa masukkan model yang akan kita gunakan Nah, berikutnya kita akan menyimpan semua konfigurasi di dalam directory config Nah, jadi semua pengaturan akan nantinya bisa kita simpan di dalam folder config Seperti kita bisa menggunakan pagination Nah, untuk mengatur pagination tersebut teman-teman bisa menyimpannya dalam folder config ini Nah, nanti teman-teman bisa buat sebuah file dengan nama pagination Misalkan nanti file pagination tersebut akan teman-teman gunakan untuk folder projectnya Nah, selanjutnya filter semua inputan sebelum masuk ke dalam ke database Nah, disini untuk memfilter disini Dalam code ignitor kita bisa menggunakan yang namanya itu Nah, kita bisa menggunakan yang namanya itu global xs filtering Nah, disini false ini teman-teman bisa ganti menjadi true Nah, nanti semua kode-kode aneh nanti bakalan difilter dengan menggunakan global xs filtering Nah, ini juga salah satu security yang berada pada code ignitor tersebut Nah, selanjutnya untuk meningkatkan performa pada code ignitor tersebut Kita tidak disarankan menggunakan php native Nah, jika ada source bawaan dari code ignitor Nah, kita lebih disarankan menggunakan source bawaan dari code ignitor tersebut Misalkan seperti form helper Ada action Nah, disini kita bisa lihat disini Form kode ignitor Disini ada helper form Nah, untuk membuat helper form Teman-teman lebih disarankan menggunakan disload helper Ini buat ngelot helpernya Kemudian Untuk menggunakan helper tersebut Menjalankan helper tersebut Seperti Nah, seperti ini ya teman-teman Ada input checkbox Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan data, array, nanti id-nya apa, value-nya apa, style-nya apa Nah, ini lebih disarankan kita menggunakan ini Nah, selanjutnya Kita Hapus semua library atau helper yang tidak diperlukan Nah, selanjutnya Membuat library atau helper yang sering kita gunakan Misalkan kita membuat sebuah website seperti toko online Otomatis Di dalam website toko online tersebut Ada Helper yang akan kita gunakan Seperti tanggal Seperti Format mata uang Nah, itu bisa kita gunakan Bisa kita buat di dalam Folder helper nantinya Nah, nanti File tersebut Nanti bisa kita gunakan Berkali-kali Tanpa kita Harus Membuat File tersebut Dalam Folder project-nya Dalam file-file yang akan kita gunakan berikutnya Jadi kita tinggal manggil helper yang akan kita gunakan Secara berulang-ulang Nah, selanjutnya Kita Harus menghindari Extension yaitu Titik php Karena Untuk mengakses view Biasanya kita pasti ada Extension dot php Nah, itu tidak disarankan untuk mengaksesnya Kita menggunakan dot php Kecuali File yang kita akses itu Di luar folder php Misalkan titik html Nah, itu tidak apa-apa Nah, selanjutnya Ada cache Cache ini berfungsi untuk mempercepat atau mengakses Untuk pengaksesan sebuah website Nah, jadi Fungsi dari cache ini Yaitu misalkan Kita Ada sebuah website sebelumnya yang pernah kita akses Nah, nanti Halaman tersebut bisa kita akses Kembali di sistem yang akan kita tampilkan halamannya tersebut Nah, cache ini hampir sama Fungsinya itu kayak History Jadi, website yang telah kita Buka sebelumnya Nah, nanti akan tersimpan di sini Di cache ini Nah, itulah beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan Untuk menggunakan framework Codec Interest ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!